Tapi ngomong-ngomong lu dapet bayaran berapa? Karena di sebelah tuh katanya 2M Saya izin ya pak, nyentil-nyentil bapak Sedikit, nyentil-nyentil Nyentil-nyentil bapak sedikit di roastingan saya Nah gue kaget ketika Respon Pak Anies justru ngomong Hah, apa Mas David nyentil? Loh, saya kan biasa dipukul Kalau cuma sekedar nyentil, ngapain Mas David izin? Hai, jumpa lagi di Bang Jaka Channel, kali ini seru banget guys Bang David ngebongkar berapa Dia dibayar saat menjadi host desa Anies Yang pertama guys Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys Ini seru banget guys Sobat David David adalah orang keren Yang tiba-tiba Namanya menjulang tinggi lagi ketika Memilih orang yang tak membayar mahal dia Untuk bersekutu dengan calon Seniman bersatu ya Seniman bersatu nama gerakannya Posnya keren nih guys Itu kan gue Dalam pengamatan gue kan udah lama sebenernya kan komunikasi Bukan komunikasi Bertemu gitu kan Desak pertama Kalau gak salah David kan jadi moderator Iya desak Anies pertama kali Itu gue jadi moderator Kenapa lu sampai ujungnya ya Pak? Lagi proses internalisasinya tuh panjang banget ya Sebenernya kalau untuk memutuskan ini secara pribadi ya Memutuskan secara pribadi 100% Akan memilih Pak Anies Itu sudah lama Sudah lama Jauh sebelum desak Anies juga Karena kan saya kan juga Waktu Pak Anies jadi gubernur RKI Waktu itu kan saya juga salah satu seniman yang diundang Oh oke Untuk sebelum Pak Anies pelantikan ya Untuk Pak Anies nerima aspirasi dari para seniman Yang mewakili Jakarta Bisa gue tebak gak? Itu karena sama-sama betokal? Iya Karena betokal kan? Iya karena betawi Sering di stand upnya bawain keresahan betawi Jadi di Ikut ngerasa Suaranya Aspirasinya Diterima Sepanjang Pak Anies pimpin Jakarta juga Ya Memperhatikan juga apa yang terjadi di Jakarta Soalnya Pak Aniesnya pres Jadi sebenernya sama Pak Anies NJT-nya udah lama Tapi ngomong-ngomong lo dapet bayaran berapa? Karena sebelah tuh katanya 2M Yang katanya 2M Gue dapet bayaran berapa? Gak tau ya gak ada Gak ada kontrak Gak ada Kesepakatan apa-apa gitu Untuk desak Anies yang pertama Coba cerita yang pertama dulu bos Itu gue Dibayar secara profesional Secara profesional tuh artinya tuh kerja saya Karena gue adalah stand up comedian Di profile Profesional gue ya stand up comedian Host MC Moderator dan sebagainya Lo semua tuh disitu tuh? Oh iya dong Gue kan pekerjaan gue rata-rata Kalo gak stand up Yang MC Jadi moderator Atau jadi pembicara Desak pertama tuh itu semua? Desak MC Moderator Host Roasting Semuanya loh Iya Desak pertama tuh Gue gak tau MC Gak tau moderator Tapi kayaknya gue semua deh Karena opening gue Closing gue Yang Pokoknya Yang ngelempat pertanyaan juga gue Kayaknya paket Paket gitu ya Nah itu gue dibayar secara profesional Ini gue gak bilang Karena gue relawan Karena gue suka apa Anies Terus gue mau gratis Enggak ini profesional aja Itu kerjasa lah Iya Gue kerja secara profesional Di Desak Anies pertama Ada cerita menarik disitu Oke Karena gue termasuk yang Amazing banget ngeliat Desak Anies yang sekarang-sekarang ini Dengan antusiasme penonton Mesti registrasi bos Kadang-kadang gak cukup tuh Apanya penduduk Apa tempat duduknya gitu kan Efek dari video-videonya Masif sekali lah Istilahnya Gue ngerasain Desak Anies pertama itu Di Posblok Di Posblok Posblok Jakarta Yang bukan Si Senial Lo mesti jelasin mah gue tuh Posblok tuh Ya Posblok itu tempat nongkrong Mas Bambas Tempat nongkrong anak muda Itu dulu ada kantor pos lama kan Di Pasar Baru Lo ngomong aja kantor pos lama Gue ngerti tuh Kalau kantor seslama Postblok gue kagak ngerti Sekarang namanya Postblok Jadi tempat nongkrong gitu Itu venue acaranya Nah konsep acaranya waktu itu Dibrief sama temen-temen Dari Ubah Bareng adalah David nanti acaranya ini adalah Pak Anies nih banyak Diberikan pertanyaan Banyak diberikan pertanyaan Pertanyaan Dari audiens Dan pertanyaan yang memang sudah Dikolek gitu ya Dari online gitu Maupun nanti pada saat Acara berjalan Apa namanya Spontan dari penonton Jadi gak disetting tuh kan sebenernya Enggak Enggak Cuman yang menarik pada saat itu adalah Tidak seramai yang sekarang kan Waktu itu gue rasa Mungkin cuma sekitar 150-an 150 orang ya yang datang Dan gue nanya ke Temen-temen Ubah Bareng Ini audiensnya dari mana? Kita sih sebisa mungkin David kemarin kita lempar undangan tuh Justru ke orang-orang yang masih Meragukan Pak Anies Kalau bisa malah jadi dari lawan Dari partai-partai lawan Oh gitu jadi dari awal settingnya gitu ya? Iya dari oposis Seperti ada perutaran gagasan gitu ya? Iya dari lawan justru malah Justru malah orang Kami mengundang caleg-caleg dari Pihak lawan Pihak lawan gitu Bukan partai pendukung ya? Iya bukan partai pendukung ya Dari pihak lawan yang selama ini Narasinya seling kita lihat di Twitter, Instagram Narasi-narasi yang menyudutkan Pak Anies Apa yang paling menarik disitu? Yang menarik adalah Ternyata pada saat Desak Anies pertama Itu gak banyak yang Mau dateng Yang tadi itu ya Yang diundang itu ya Yang diundang itu gak banyak yang mau dateng Dan pas dateng pun Seperti menahan diri gitu Kayak ngumpet-ngumpet Karena ngerasa ini bukan dikandang dia kali ya Jadi Jadi gak Gak bisa Sefrontal Seperti di sosmed Justru pada saat Desak Anies pertama Yang dateng Malah kebanyakan orang yang sebenarnya Kayaknya udah punya Sentimen positif ke Pak Anies Jadi kurang begitu Kurang begitu gereget Jadinya Ya wajar Karena masih pertama kan Ngebangun Tapi kan kehebatannya Komika tuh Gak begitu gereget Lo roasting juga Mas Anies kan? Nah iya Nah ini menarik Ada kejadian lucu nih Lucunya adalah gini Gue diminta siapin roastingan juga Sebelum memulai acara Silahkan Fit Kalau mau roasting Pak Anies Siapin aja materi 5 menit Gue nulis tuh Gue siapin Jadi Gue setor ke Panitia Karena minta di store juga Karena Panitia pengen ngeliat juga Roastingannya Seperti apa gitu Nah begitu Sehabis GR Itu masih aman-aman aja tuh Materi gue Gak ada isu lah Nah tiba-tiba Begitu 10 menit lah Menjelang mulai Tiba-tiba ada info Bang roastingnya gak jadi ya Gak usah di roasting Nah gue bertanya-tanya dong Ada apa nih? Adakah materi gue yang terlalu Kok gak sesuai dengan yang Kiki pernah bilang Gitu kan? Loh kenapa nih Tiba-tiba Panitia nyuruh gue Gak jadi roasting aja Sesi roasting di hilang Nah gak lama Abis gue denger itu Tiba-tiba gue dipanggil ke ruangan Bang sebelum mulai Ke ruangan dulu Yuk ketemu Pak Anies Gue masuk ke ruangan Ada Pak Anies Ada ibu Ada anak-anaknya juga Lagi persiapan lah Gue diminta ngobrol langsung Bang David jelasin aja Apa yang mau Bang David lakukan Ke Pak Anies Iya Pak Saya sebenernya sudah menyiapkan roasting Yang dimana ini juga Titipan Panitia Untuk bikin sesi roasting ini Makanya saya nulis materi Terus saya izin Saya izin ya Pak Nyentil-nyentil Bapak sedikit Nyentil-nyentil Nyentil Bapak sedikit Di roastingan saya Nah gue kaget Ketika respon Pak Anies Justru ngomong Hah? Apa Mas David nyentil? Loh? Saya kan biasa dipukul Kalau Butawi bilang bukan pukul bos Biasanya ditonjok Ditonjok Iya saya kan biasa dipukul Pada saat itu ya Oh dia ngomongnya pukul Saya biasa dipukul Kalau cuma sekedar nyentil Ngapain Mas David izin? Intinya gitu lah Nah disitu gue langsung Sebenernya yang khawatir sama Mas Ribuan Ini panitia atau Pak Aniesnya gitu Ternyata gue menangkap Oh ini kekhawatiran Panitianya aja Pak Aniesnya ternyata Santai banget Nah dari situlah Langsung Pak Anies meyakinkan gue untuk Udah bawain aja Bawain aja Apa yang udah ditulis Ya udah akhirnya Apa sih rosingan sih? Supaya Aduh kalau diinget-inget lagi Lupa Intinya Intinya kan kalau Pak Anies kan Sering diserang dari sisi mulut manis Pandai berkata-kata Jadi gue bikin materi Dari situ tuh Terus Sering diserang karena dia keturunan Yaman Terus Ya intinya Hal-hal itulah Premis-premisnya ya Itu gue udah nyiapin bahan itu Dan Ada kejadian lucu lagi setelah itu Itu gue roasting Gue jalanin kan roasting Tapi gak terlalu kena Ke audiens Penonton Gak pecah Gak pecah Langsung gue berpikir Itu tadi Oh sepertinya memang audiens yang hadirin Emang orang yang kebanyakan Udah mendukung Pak Anies Oke Ini di sesi yang pertama Di desa kanis pertama ya Nah terus Stand up comedian kan Muter otak dong Muter otak nih Kalau ada jokes yang gak kena Gue harus bayar sama jokes yang kena dong Kalau gak pecah tuh Kalau gak Kayak malu aja gitu ya Kayak adanya gue disini buat apa ya Gini-gini Ada putangnya ya Terus gue puter otak Akhirnya gue nemu jokes-jokes yang ketemu di atas panggung Itu jokes-jokes justru yang menyerang rezim Ini bedanya dengan Dengan komika lain yang bukan juara satu suci gitu ya Kayak yang terbang lah Alhamdulillah membantu gue Untuk bikin spontan di atas panggung Apa tuh jokes-jokes itu ya Ya intinya jokes-jokes yang menyerang rezim lah Justru pas gue lempar itu Gue ngakak banget Pecah banget di penonton Apa tuh? Banyak sih Oh soal inilah Soal rumput Waktu itu rumput jis gue bahas Oh rumput jis? Ya kalau yang dipotong-potong Dinaikin ke sosmed sih Yang gue bilang Pak Anies Kalau Pak Anies jadi presiden Kayaknya ada satu lahan Lapangan pekerjaan yang hilang Apa tuh David? Penulis pidato presiden Gue bilang gila Karena kan ya Pak Anies udah jago Ya kan ngapain butuh lagi penulis Konteks jokes-nya itu Itu sih yang Jokes lainnya banyak Urusan dengan rumput apa? Urusan dengan rumput Waktu itu gue lupa Pastinya Kalau gak salah ada pertanyaan terkait Stadion deh Terkait stadion dan sepak bola Terus gue kaitkan Ke rumput Tapi gue lupa jokes-nya apa Mas Bambang Tapi yang lo pasti inget Apa bedanya drama Korea Dengan Pak Jokowi? Lo jangan pura-pura lupa lo Di overrolin disini lo Itu kemarin ada di forum Lo udah overrolin lo Tapi kan gak masuk video Off air Ini kan no camera Ijin Pak ngerosting Pak Bukan menghina Roasting aja Roasting Pak Enggak Waktu itu ada Satu forum namanya Distrik Brisik Distrik Brisik Forum Netral lah Segmentasinya Genji Waktu itu gue diundang Ke atas panggung Barang Temen-temen influencer Yang juga banyak kontennya Tentang politik Terus ada Salah satu pembicara Yang memang Dia kuliah di Korea Dan kerja di Korea Jadi dia banyak Ngomongin soal Industri kreatif di Korea Gimana kita kalah Sama Korea Gimana sekarang budaya Korea bisa menguasai dunia Gitu lewat budaya Soft informasi tapi smart Betul lewat budaya Apakah itu bisa Dia aplikasikan di Indonesia Kita perlu itu Terus gue nyeletuk tuh Gue bilang gitu Ya sebenernya kalau Amat Korea Kita gak kalah-kalah amat Terutama di Rezim yang sekarang Kita gak kalah-kalah amat Kita amat Rezim yang sekarang Amat Korea Banyak persamaannya Sama-sama banyak dramanya Banyak dramanya Drakor gantra Drakor Drama koreanya Itu gue bilang gitu Terus setelah Loro Nggak balik lagi ke Desa kanis tadi ya Jadi gue ngerasa Wah Apa ya Masa bangga juga ya Bisa jadi bagian dari sejarah Desa kanis yang dimana Siap-siap lu bos Pertama kali masih Sangat-sangat Ya Banyak lah Istilahnya secara teknis Masih banyak kurang Dan Sekarang ngeliat Yang sekarang Antusiasmenya gila Merinding Lu siap-siap lu Siap-siap apa nih Ntar Anies jadi presiden Lu disuruh ngerosting Pertama kali Acara pelantikan Ada acara ro Wah Nggak nyangka Pertama guys Saya baru tahu Ternyata Bang David ini guys Dia itu Juara satu Suci guys Wow Juara satu Startup comedy Dia dipakai Kemana-mana Bukan komunikasi Sembarangan Komikasi Juara satu Dan suci Dan dia juga adalah Host Desa Anies pertama Dan ternyata Dia dibayar Dibayar secara Propersonal Ternyata guys Bukan para pendukung Anies saja Yang kagum sama Anies Ternyata orang-orang Yang pernah Berjumpa dengan Pak Anies Juga kagum Kayak dia ini guys Nah bagaimana Menurut pendapat kamu guys Silahkan memberikan tanggapan Sanggahan opini dan kritik Di kolom komentar Semoga itu Kemampuan bagi kita semua Dan menjadi ilmu baru Saya cukupkan video Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sampai jumpa lagi